Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulur semua Baru Jumpa lagi ya baru sempat bikin Konten ya Oke di kesempatan kali ini saya akan Tutorial atau sharing Gimana cara membuat Tanduk yang bengkok Bahan Handle Dibikin lurus Oke langsung saja Ke videonya Cara Meluruskan Tanduk yang bengkok Nah ini tanduknya bengkok Tadinya ya Terus dibakar dulu Sampai mateng Jadi ntar empuk-empuk Si tanduknya Oke Proses pertama Dibakar atau disate Ini baru setengah mateng Sebentar lagi mateng ya Iya mateng Setelah dibakar Nanti dipres disini ya Ini alat presnya masih tradisional Berbahan kayu semuanya Nah ini tanduk udah Mateng ya Udah gosong tuh Mateng Ntar siap Dipres disini Oke kita lihat Proses Pengepresannya tuh Dimasukin Ini lagi proses Pengepresan Untuk membuat Si tanduk yang tadinya bengkok Menjadi lurus Dan Bagus Biar lurus Bagus dibuat Candle golok Nah ini Ini paling bagus Dipresnya Satu hari Kalau mau top Sekarang kita buka Udah Bim 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 Nah ini udah diproses Udah lurus ya Kalau udah gini Udah siap diproses dibikin Gagang atau handle golok Tuh tadi Prosesnya cara Meluruskan Tanduk yang bengkok Jadi lurus Udah siap diproses Kalau udah gini Meskipun luarnya gosong Tapi dalamnya bagus Bisa jadi mulus Oke segitu saja video Kali ini dari saya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati